Pendekar Binal Jilid 9. Dikala ikut pamantoh itulah si Yohai Ji paling prihatin dan disiplin, pamantoh yang tangannya buntung sebelah itu selamanya bermuka cemberut, hampir tak pernah mengunjuk senyum. Waktu dia mengajarkan ilmu silat kepada si Yohai Ji, sedikit saja anak itu line dan malas, kontan pantatnya lantas di rotan, sebab itulah pantat si Yohai Ji sering bengkak, namun lama-lama pantatnya menjadi kebal dan kapalan sehingga tidak begitu sering bengkak lagi. Si Yohai Ji paling gembira kalau sedang hidup dengan paman tertawa, soalnya paman tertawa ini tidak cuma dirinya sendiri suka tertawa, si Yohai Ji juga diharuskan ikut tertawa. Selakanya kalau pantat si Yohai Ji sedang bengkak dan paman tertawa itu memaksanya ikut tertawa, maka runya menjadinya. Di waktu ikut paman im, hati si Yohai Ji selalu kebat-kebit, takut. Pada tubuh paman im itu seperti ada mesin pendingin, sekalipun bulan enam adalah musim panas, asalkan si Yohai Ji berada di samping paman im itu, maka akan terasalah hawa dingin yang menggigilkan. Tapi karena bulan sebelumnya ia diharuskan tertawa terus-menerus oleh paman tertawa sehingga kulit mukanya terasa kaku, maka waktu ikut paman im jadi kebetulan bagi si Yohai Ji untuk istirahat, untuk mengendurkan urat muka dan perutnya. Paling risih bagi si Yohai Ji adalah waktu tinggal bersama paman li. Paman mulut besar itu selalu mengendus-endus, mencium-cium di sekujur badan anak itu sehingga menimbulkan rasa risih yang sukar dilukiskan. Ketika ikut bib itu adalah paling aneh bagi si Yohai Ji. Ia bingung karena seng bib itu tertadang adalah lelaki, tapi mendadak berubah menjadi perempuan. Sungguh dia tidak jelas sesungguhnya orang ini, bibi atau paman? Paling istimewa adalah waktu ikut paman ban. Wajah paman ban ini pun kaku tiada senyum, tapi dibandingkan paman toh itu tampaknya jauh lebih ramah, kerebicaranya juga wajar. Namun paman ban ini selalu mencekoki obat pada si Yohai Ji, bahkan merendamnya di dalam air obat. Inilah yang membuat si Yohai Ji merasa tidak betah. Di rumah paman ban itu terdapat pula seorang paman kaleng obat. Paman kaleng obat sangat aneh, kaku seperti patung, selalu duduk saja tanpa bergerak, setiap hari hanya minum obat dan minum obat melulu, minum obat tak terputus-putus. Jadi obat yang diminum paman kaleng obat berpuluh kali lebih banyak daripada si Yohai Ji, hal inilah yang membuat si Yohai Ji menaruh simpatik padanya, maklumlah, anak ini tahu benar pahitnya orang minum obat. Namun paman kaleng obat ini selamanya tidak pernah mengeluh, malahan pada hakikatnya dia tak pernah bicara, bahkan matanya juga seakan-akan sukar terpentang. Kecuali para paman yang akrab dengan dia itu, si Yohai Ji juga dekat dengan seorang paman yang pintar membuatkan boneka baginya. Sebenarnya si Yohai Ji sangat suka padanya, tapi aneh, pada suatu hari mendadak paman ahli membuat boneka itu menghilang. Kesana kesini si Yohai Ji mencarinya dan tidak menemukannya, ia coba tanya orang, namun orang lain juga tidak tahu. Ia coba tanya bibitu, serem tak bibitu menunjuk perut paman li dan berkata, dia sudah berada di dalam perut li to ajui. Aneh, seorang mengapa bisa berada di dalam perut paman li? Sungguh si Yohai Ji tidak mengerti. Padahal paman li sendiri juga pernah hilang satu kali. Suatu hari paman li berteriak-teriak, katanya dia tidak sabar lagi, tidak tahan lagi. Habis itu ia pun menghilang. Tapi setengah bulan kemudian paman itu kembali dari luar lembah sana dengan sekujur badan penuh luka, melihat keadaannya yang parah itu. Kacek sedikit saja jiwanya pasti melayang. Nah, baru tahu rasa kamu sekarang, demikian bibitu lantas berolok-olok pada paman li. Sudah ku katakan jangan kau pergi, tapi kamu tidak percaya. Bila kita berdiam di sini, betapapun orang lain tak dapat berbuat apa-apa dan siapapun tak berani masuk ke sini. Tapi kalau kita keluar dari sini, maka sama saja seperti babi gemuk yang terlepas dari kandang dan pasti akan menjadi mangsa orang belaka. Suatu hari, usia si Yohai Ji belum lagi genap lima tahun, tiba-tiba Toh Set, pamantoh, membawanya ke suatu rumah. Di dalam rumah itu sudah ada seekor anjing. Di situlah Toh Set menyerahkan sebilah pisau kecil kepada si Yohai Ji. Tentu saja si Yohai Ji heran, ia tanya, Un, untuk apa pisau ini? Pisau dapat digunakan membunuh manusia dan juga boleh digunakan membunuh anjing, kata Toh Set. Dan juga dapat digunakan memotong sayur dan mengiris ang siobat, betul tidak tukas si Yohai Ji. Ini bukan pisau pemotong sayur, ujar Toh Set dengan dingin. Jika begitu, aku tidak mau pisau ini, ku ingin pisau pemotong sayur saja. Jangan banyak cincong, lekas bunuh anjing itu, kata Toh Set. Kalau anjing ini bandel, gebuk saja pantatnya kenapa mesti dibunuh? Ku bilang bunuh dia, maka kau harus membunuhnya bentak Toh Set gusar. Tapi aku, aku, tidak. Si Yohai Ji tersendat-sendat ingin menangis. Kau tak mau membunuhnya? Baik mendadak Toh Set keluar rumah, krek, tau-tau pintu digemboknya dari luar. Keruan Si Yohai Ji kebuakan dan berteriak-teriak, Paman Toh buka, buka pintu, aku ingin keluar, biarkan ku keluar. Tidak, habis bunuh anjing itu baru boleh keluar, seru Toh Set di luar pintu. Aku, aku tak sanggup membunuhnya, aku, aku, ratap Si Yohai Ji. Jika kau tidak sanggup membunuh anjing itu, biar kau yang dimakan olehnya ujar Toh Set senak perutnya. Maka menangislah Si Yohai Ji di dalam rumah diseling berteriak-teriak pula, Sampai bengkak matanya dan kering tenggorokannya, Namun tiada orang yang menggubrisnya, bahkan Toh Set seperti sudah pergi. Akhirnya Si Yohai Ji tidak menangis lagi. Tanpa pendengar di sampingnya, pada umumnya anak kecil takkan menangis berlama-lama, Teori ini sederhana dan jelas, cuma sayang tidak dipahami kebanyakan orang tua yang selalu memanjakan anaknya. Di dalam rumah Si Yohai Ji hanya mendeliki anjing itu, anjing itu juga sedang melotot padanya. Meski tidak besar anjing itu, tapi moncongnya besar dan tampaknya rada buas, Sesungguhnya Si Yohai Ji rada takut. Dia genggam pisaunya dan tidak berani sembarangan bergerak. Selang lama dan lama sekali, perutnya mulai berkeruyuk, anjing itu pun menggonggong. Baru sekarang ia ingat belum makan malam. Ia lihat anjing itu pun kelaparan, malahan mungkin sudah 2-3 hari anjing itu tidak makan. Anjing kecil sayang, diam, jangan berteriak, kita senasib, aku pun belum makan. Kata Si Yohai Ji. Tapi anjing itu menggonggong terlebih keras, lidahnya yang merah terjulur, moncongnya sebentar-bentar mengendus-endus ke arah Si Yohai Ji. Si Yohai Ji tambah takut, ia genggam kencang pisaunya dan berkata, Anjing kecil, sahabat baik, aku kelaparan dan takkan makan dirimu, sebaliknya kalau kau lapar juga tidak boleh makan diriku. Tapi mendadak haung, sambil meraung anjing itu terus menubruk ke arahnya. Au, dagingku tidak enak dimakan, tidak enak, Si Yohai Ji berteriak-teriak. Toh Set berdiri di luar pintu sambil bertangku tangan, didengarnya suara gonggong anjing itu semakin keras dan semakin seram, tapi mendadak suara apapun tak terdengar lagi. Selang sekian lama, perlahan Toh Set membuka pintu. Dilihatnya Si Yohai Ji tetap menggenggam pisau kecil dan sedang merangkak di lantai mirip seekor anjing kecil, sekujur badannya berlumuran darah, seluruh badan anjing tadi juga penuh darah, cuma Si Yohai Ji masih hidup dan anjing itu sudah menjadi bangkai. Toh Set berjongkok dan membangunkan Si Yohai Ji, tanyanya, berapa kali kau menikamnya? Sepuluh, dua puluh kali, mungkin lebih, aku sendiri tidak tahu persis, jawab Si Yohai Ji. Tadi kau tidak ingin membunuh dia bukan? Ya, tapi dia, dia hendak makan diriku, terpaksa aku. Terpaksa kau membunuhnya, sebab kalau tidak membunuh dia, kau yang akan dimakan olehnya. Dia tidak mati, kau yang mati. Sekarang kau paham tidak aturan ini? Si Yohai Ji mengangguk, jawabnya, Eh H.M. Bila mana tadi kau turun tangan lebih dulu, tentu kau takkan terluka separah ini, ujar Toh Set. Nah, mana kala kau tidak boleh tidak harus turun tangan, mengapa kau menunggu dan menyerang lebih dulu? Memangnya kau lebih goblok daripada anjing? Ya, lain kali, lain kali aku sudah tahu, kata Si Yohai Ji. Asal tahu saja, ucap Toh Set. Tapi kau perlu ingat pula, setiap manusia di dunia ini sama saja dengan anjing ini, kau mesti turun tangan lebih dulu, jangan sampai didahului orang lain. Nah, paham? Eh H.M. Kembali Si Yohai Ji mengangguk. Kau takkan lupa Toh Set menegas. Selamanya takkan lupa, jawab Si Yohai Ji. Toh Set menatap tajam anak ini, tersembul senyuman puas pada ujung mulutnya. Karena lukanya itu, hampir setengah bulan Si Yohai Ji berbaring di tempat Ban Jun Liu, setelah mendapat perawatan tabib itu, akhirnya ia pun dapat berjalan. Mukanya memang sudah ada codet, bekas luka, kini tubuhnya banyak bertambah lagi bekas luka. Selang dua hari, kembali Toh Set membawanya pergi dan mengurungnya di rumah itu. Di dalam rumah ada pula seekor anjing yang jauh lebih besar daripada anjing sebelumnya. Kau membawa pisau itu tanya Toh Set. Si Yohai Ji hanya mengangguk saja, mukanya pucat dan tak sanggup bicara. Baik, bunuh pula anjing ini kata Toh Set. Tapi, tapi anjing ini ter, teramat besar. Kau takut tanya Toh Set? Ya, tak, takut, berulang-ulang si Yohai Ji mangguk-mangguk. Hektometer, percuma omel Toh Set dengan gusar. Krek, mendadak ia keluar rumah dan menggembok pintu dari luar. Beberapa lama kemudian, suara gonggong anjing di dalam rumah semakin keras, tapi selang tak lama suara itu lantas berhenti. Waktu Toh Set membuka pintu, anjing itu sudah mati dan si Yohai Ji masih hidup. Sekali ini meski sekujur badan anak itu pun berlumuran darah, tapi tidak merangkak lagi melainkan sudah mampu berdiri tegak, walaupun matanya mengembeng air mata, namun bibir tergereget dan berseru dengan lantang, sudah kubunuh dia, 17 kali tikaman. Kau masih takut tidak tanya Toh Set? Anjing sudah mati, sudah tentu aku tidak takut lagi, tapi tadi, apa gunanya takut? Kau takut, tetap kusuruh kau bunuh dia, kau takut, dia juga tetap akan mencaplok dirimu. Aturan ini kau paham tidak? Ya, paham, sahut si Yohai Ji sambil mengangguk. Tahukah mengapa kau terluka? Si Yohai Ji menunduk, katanya, sebab aku takut, maka tak berani turun tangan lebih dulu. Jika begitu, apakah lain kali kau tetap takut? Tidak, takkan takut lagi, jawab si Yohai Ji tegas sambil mengepal. Kembali tersembul senyuman Toh Set sambil memandang anak didiknya itu. Sekali ini luka si Yohai Ji dapat sembuh dengan cepat, tapi begitu dia sudah sehat, segera pula Toh Set memasukkannya ke rumah itu. Anjing yang berada di situ juga semakin buas, dan makin lama makin besar. Namun luka yang diderita si Yohai Ji makin lama justru semakin ringan, sembuhnya juga semakin cepat. Sampai ke enam kalinya, waktu Toh Set membuka pintu rumah itu, ternyata isinya bukan lagi anjing, melainkan seekor serigala kecil. Karena itu kembali si Yohai Ji terbaring di rumah Tabit Ban, makan obat, tiada hentinya makan obat. Suatu hari datanglah Ha-Haji menengotnya, si Yohai Ji ingin tertawa tapi tak bisa. Ternyata betul si Yohai Ji berbaring di sini, kata Ha-Haji dengan tertawa, haha, rupanya serigala tidak doyan ikan kecil. Paman tertawa, semoga engkau jangan marah ya kata si Yohai Ji. Marah apa tanya Ha-Haji bingung. Sesungguhnya aku ingin tertawa, cuma, cuma bila tertawa badanku lantas terasa sakit, terpaksa aku tak dapat tertawa. Hahaha, anak bodoh, ucap Ha-Haji sambil bergelak. Ku beritahu, pada waktu pamanmu ini tertawa, terkadang badanku juga terasa sakit, tapi semakin sakit rasa badanku, semakin ngakak pula tertawaku. Si Yohai Ji berkedip-kedip, tanyanya kemudian, sebab apa begitu? Kau harus tahu bahwa tertawa bukan saja obat mujarab, tapi juga senjata, senjata yang paling ampuh, selamanya belum pernah kutemukan senjata lain yang lebih ampuh daripada tertawa. Senjata si Yohai Ji menegas dengan terbelalak. Memangnya dengan tertawa saja dapat membunuh serigala? Hahaha, bukan saja dapat membunuh serigala, bahkan juga dapat membunuh manusia seru Ha-Haji. Si Yohai Ji berpikir sejenak, katanya kemudian sambil menggeleng, aneh, aku tidak paham. Coba katakan, apakah kau tahu sebab apa setiap kali kau mengalami luka? Aku tidak tahu, padahal aku sudah ti, tidak takut lagi, jawab Si Yohai Ji. Mungkin disebabkan kungfuku masih rendah, tak dapat sekali tikam membinasakannya. Sebab apa kau tidak dapat membinasakannya dengan sekali tikam? Tanya H-Haji pula. Yaitu karena kungfuku belum. Bukan lantaran kungfumu, tapi karena kau tidak tertawa, ujar H-Haji dengan bergelak. Meski binatang itu, anjing maupun serigala, tidak dapat bicara, tapi mereka pun tahu urusan, begitu kau masuk rumah segera mereka tahu kau tak berniat baik pada mereka dan mulai was-was padamu, sebab itulah biarpun kau turun tangan lebih dulu juga tiada gunanya. Si Yohai Ji mendengarkan dengan penuh perhatian dan berulang-ulang mengangguk, katanya, ya, tepat sekali. Hahaha. Makanya lain kali bila kau masuk ke rumah itu, tak peduli apa yang kau lihat, baik anjing, serigala maupun harimau juga tidak soal, yang penting wajahmu harus selalu tersenyum simpul agar mereka mengira kau tak bermaksud jahat kepada mereka. Dan sekali tikam dapatlah kubunuh dia, sambung si Yohai Ji. Tetap seru H-Haji sambil keplok dan tertawa. Asalkan dia tidak berjaga-jaga dan memandang kau sebagai kawan, maka sekali tikam kau akan dapat membunuhnya. Teori ini meski sederhana, tapi sangat manjur, tanggung ces peleng. Dan selanjutnya aku pun takkan terluka pula, tambah si Yohai Ji. Betul, pada umumnya anjing, serigala ataupun manusia, rata-rata takkan membuat susah orang yang tak bermaksud jahat pada mereka, cukup asalkan kau tertawa saja, tiada hentinya tertawa, sampai pisaumu sudah bersarang di tubuh mereka juga tetap tertawa, sehingga mendekat ajal juga mereka tidak waspada padamu, dengan demikian kau pun takkan mengalami cedera apa-apa. Tapi, tapi kira demikian kan kurang pesatria. Hahaha. Anak bodoh, kalau dia toh akan membunuhmu, maka kau harus membunuh dia lebih dulu. Jika toh kau harus membunuh dia, kira bagaimana kau membereskan dia akan sama saja? Aha, benar, pahamlah aku sekarang seru si Yohai Ji dengan tertawa riang. Anak baik, Hahaha, anak pintar ha-haji tergelak-gelak senang. Benar juga, selanjutnya si Yohai Ji tidak lagi terluka. Total jenderal dia sudah membunuh lima ekor anjing, empat ekor serigala, dua ekor kucing kuwuk dan seekor harimau kecil. Bekas luka di tubuhnya kalau dihitung sedikitnya ada 30 garis. Kini dia baru berumur enam tahun. Selama setahun terakhir ini oke jen kok bertambah lagi empat penghuni. Tapi si Yohai Ji sama sekali tidak tertarik pada mereka, ia merasa dirinya sekarang sudah jauh lebih kuat dalam hal berbuat busuk dan jahat daripada mereka. Lewat agak lama pula. Pada suatu hari mendadak ia tanya Tsu Kiyo Kiyo, Bibi Tsu, orang lain sama bilang engkau adalah seorang maha pintar, sesungguhnya betul apa tidak? Siapa yang bilang begitu Tsu Kiyo Kiyo tertawa ngikik? Tapi, apa yang dikatakan orang itu sungguh tepat? Bukankah Bibi mempunyai barang-barang yang beraneka macam dan aneh-aneh? Tanya si Yohai Ji pula. Ai, kau setan kecil ini sedang merancang kejailan apa om Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Metu si Yohai Ji berkedip, Katanya, jika ku bantu melampiaskan rasa dongkolmu, apakah engkau sudi menghadiahkan sesuatu benda aneh-aneh itu padaku? Melampiaskan rasa dongkolku apa maksudmu? Kulihat engkau sering dibuat dongkol oleh Paman Li dan engkau kelihatan tak berdaya padanya. Hihi, apakah kau setan kecil ini sudah mempunyai care baik untuk mengerjai dia? Tanya Tsu Kiyo Kiyo dengan tercengang. Ehm Si Yohai Ji mengangguk. Care apa yang telah kau reka? Kau minta hadiah apa? Cukup asalkan Bibi memberikanku semacam obat saja. Obat? Untuk ini kau harus mencari ban Jun Liu, mengapa malah minta padaku? Obat demikian ini tidak dipunyai Paman Ban, tapi Bibi Tsu punya. Ai, setan kecil benar-benar membuat bingung padaku. Baik, obat apa? Coba katakan. Obat bau busuk, semakin busuk baunya makin baik? Jawab Si Yohai Ji dengan tertawa. Sampai lama sekali Tsu Kiyo Kiyo memandangi anak itu dengan heran, mendadak ia bergelak tertawa dan berkata, Hahaha, setan kecil, tahulah aku. Engkau Tsu Kiyo Hai Ji menegas dengan matlah, terbelalak lebar. Setan kecil, omel Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa, orang lain bisa dikelabui masakah kau mampu mengelawari aku? Kutahu kau jemu karena Lito Ajui selalu mengendusi badanmu, makakah sengaja hendak menyimpan sebungkus obat bau busuk di tubuhmu agar nanti dicium oleh Lito Ajui. Tapi kau pun takut padanya, makakah sengaja berkayun dan melibatkan diriku dalam karyamu ini, dengan begini kau akan mempunyai sandaran, berbareng kau pun ingin dipuji dan dimanjakan olehku. Wajah Tsu Kiyo Hai Ji menjadi merah, katanya dengan tertawa, bibitu memang pintar sekali. Kau juga tidak bodoh, ujar Kiyo Kiyo. Tapi kalau dibandingkan bibi, wah. Tsu Kiyo Hai, kata Kiyo Kiyo dengan tertawa, coba bayangkan, saat ini berapa umurmu. Manakalakah sudah mencapai seusia diriku, wah, tentu luar biasa. Ai, anak sayang, tidak percumalah rasa kasih sayangku padamu selama ini. Si Kiyo Hai Ji menunduk jengah, katanya kemudian, obat itu. Sudah tentu tersedia obat yang kau inginkan, kata Kiyo Kiyo dengan tertawa, baunya ku tanggung bisa bikin semaput orang. Dapat dipastikan selanjutnya Lito Ajui tak berani lagi mengendus-endus seperti anjing pelacak di tubuh si Kiyo Hai Ji. Sedikitnya ada dua jam dia muntah-muntah, paling tidak sehari semalam dia tak sanggup makan. Besoknya dia pegang Si Kiyo Hai Ji dan ditanyai, Si Kiyo Hai berbusuk, apakah obat itu pemberian Tsu Kiyo Kiyo? Si Kiyo Hai Ji hanya tertawa saja tanpa menjawab. Kau tidak takut kemakan dirimu dan Prat Lito Ajui dengan gemas. Daging ikan busuk tidak enak dimakan, sahut Si Kiyo Hai Ji mengikik. Baiklah, setan cilik, omel Lito Ajui sambil menyengir, kamu takkan ku makan dan juga takkan ku gebuk, tapi kau harus juga mengerjai Tsu Kiyo Kiyo satu kali, untuk itu akan ku berikan sesuatu benda bagus padamu. Betul Si Kiyo Hai Ji menegas. Tentu saja betul, jawab Lito Ajui. Petangnya, Si Kiyo Hai Ji makan malam bersama Tsu Kiyo Kiyo, di antara lauk pau ada semangkuk ang siobak, daging dimasak ang siobak atau digoreng dan diberi saus. Dengan bersemangat Si Kiyo Hai Ji menyumpitkan ang siobak itu ke mangkuk Tsu Kiyo Kiyo dan memujuknya makan lebih banyak. Inilah santapan kegemaran bibi, maka bibi harus makan sebanyaknya, kata anak itu dengan tertawa. Pintar mencilat juga, setan cilik, omel Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa gembira. Bibi sangat baik padaku, dengan sendirinya aku pun ingin membalas bibi dengan kebaikan, ujar Si Kiyo Hai Ji. Sambil makan dengan bernafsu, Tsu Kiyo Kiyo bertanya, kau sendiri kenapa tidak makan? Sayang bila aku makan, biarlah untuk bibi saja, ujar Si Kiyo Hai. Anak bodoh, kenapa merasa sayang, ini kan bukan santapan istimewa segala, ujar Kiyo Kiyo dengan tertawa. Metu Si Kiyo Hai berkedip-kedip, katanya, tapi ang siobak ini makanan spesial. Spesial bagaimana tanya Kiyo Kiyo. Ang siobak ini khusus kuambil dari tempat Paman Li, katanya. Belum selesai Si Kiyo Hai berucap, wajah Tsu Kiyo Kiyo sudah pucat dan bertanya, apakah ini, kemarin yang disembelih itu? Riang gembira air muka Si Kiyo Hai Ji, jawabnya sambil mengangguk, ya, begitulah. Kau, setan cilik, belum habis Su Kiyo Kiyo mengomel, serem tak isi perutnya lantas berontak, ua-a-a-ak, kontan ia tumpah-tumpah. Sedikitnya dua jam Su Kiyo Kiyo muntah-muntah dan seharian penuh tiada nafsu makan lagi. Tempat tinggal toh set terletak di ujung Okejin Kok, di belakang rumahnya adalah Bukit Tandus. Padahal rumahnya itu juga tiada ubahnya seperti Bukit Tandus, Kosong Blong, tiada terdapat sesuatu perlengkapan atau pajangan apa-apa, boleh dikatakan rumah yang paling jelek dan paling sederhana di seluruh Okejin Kok. Setiap kali Si Kiyo Hai Ji indah dari rumah Su Kiyo Kiyo ke rumah toh set tentu terasa tidak enak, apalagi di rumah pamantoh itu sedang menunggu pula binatang yang mungkin akan mencaploknya. Namun tidak datang pun tidak boleh bagi Si Kiyo Hai Ji. Hari itu Si Kiyo Hai Ji menuju ke rumah toh set pula. Pamantoh itu duduk kaku di pojok rumah dengan jubahnya yang putih itu, dilihat dalam rumah yang gelap dan lembab itu terasa mirip seonggokan salju saja layaknya. Asalkan datang Si Kiyo Hai Ji selalu melihat pamantoh itu duduk dalam posisi begitu, selamanya tak pernah berubah. Setiap kali Si Kiyo Hai Ji mendekati juga tidak berani membuka suara. Dengan pandangan dingin toh set menatap Si Kiyo Hai Ji hingga setian lamanya, kemudian bertanya tiba-tiba, kabarnya kau mempunyai sebuah peti kecil. Ya, sahut Si Kiyo Hai Ji sambil menunduk. Konon banyak pula isi petimu itu. Eh, HM. Apa saja isinya, coba sebutkan. Si Kiyo Hai Ji tidak berani menengadah, katanya dengan tergagap-gagap. Ada, ada satu bungkus obat bau busuk, sepotong tongkat yang bisa mulur mengkerat dan dapat menyemburkan paku sangat banyak, ada pula sepotong obat yang dapat mencairan tulang dan daging manusia sehingga menjadi air, lalu ada juga. Barang-barang itu apakah pemberian Chu Kiyo Kiyo dan Lito Ajui selah toh set dengan ketus. EMH kembali Si Kiyo Hai Ji menjawab singkat. Konon mereka berdua setelah beberapa kali tertipu olehmu. Dengan barang pemberian Chu Kiyo Kiyo kau gunakan untuk mengganggu Lito Ajui dan barang pemberian Lito Ajui kau gunakan untuk menggoda Chu Kiyo Kiyo, begitu bukan? Eh, HM. Kau tidak takut mereka marah dan membunuhmu. Sebenarnya takut, tapi, tapi kemudian ku dapati semakin aku berbuat busuk, semakin hebat menggoda mereka, maka mereka pun bertambah senang. Lebih-lebih dibitu, terkadang dia seperti sengaja membiarkan dirinya diganggu olehku. Kembali toh set menatapnya sekian lama, habis itu mendadak ia berbangkit dan berkata, ikut padaku. Sebelum dekat dengan rumah yang menakutkan itu, dari jauh Si Kiyo Hai Ji sudah mendengar suara raungan keras dan membuat berdiri bulu romanya. Seekor harimau besar tanpa terasa ia berseru. Hektometer toh set hanya mendengu saja, lalu dia membuka pintu rumah itu sedikit dan membentak, masuk, lekas. Terpaksa Si Kiyo Hai Ji melolos belatinya dan melangkah masuk, pintu segera ditutup kembali oleh toh set. Dia berdiri berpangku tangan di situ. Dia memang mempunyai semacam keahlian, yakni sanggup berdiri tegap hingga 5-6 jam lamanya tanpa bergerak. Tapi sekali ini lain daripada biasanya, tidak lama setelah Si Kiyo Hai Ji masuk, suara raungan harimau lantas lenyap. Selang sejenak pula, terdengar Si Kiyo Hai Ji memanggil perlahan, Paman toh, buka pintu. Begitu cepat tanya toh set heran. Ini kan kepandayan ajaran paman toh, kata Si Kiyo Hai Ji. Hektometer toh set mendengu sambil membuka pintu perlahan. Sungguh mimpi pun toh set tidak pernah menduga bahwa yang keluar itu bukannya si Kiyo Hai Ji melainkan harimau buas itu. Keruan ia terkejut sehingga rada terlambat mengelak, pundaknya kena dicakar oleh kuku harimau hingga terluka dan mengucurkan darah. Tercium bawa nyirnya darah, harimau lapar itu tambah buas, sekali tubruk tidak kena sasaran, segera ia memotong balik, perubahan gerak serangannya itu sungguh lebih cepat dan lebih ganas daripada jago silat kelas wahid. Seketika ruangan itu penuh bayangan loreng harimau dan bau amis. Namun toh set bukan jagoan pinggiran, biarpun kaget tidak menjadi bingung. Mendadak ia melompat dan mencemplak ke punggung harimau, di tengah seribu kerpotannya itu ia tidak lupa berseru, Apakah kau terluka, Si Kiyo Hai Ji? Menurut logika, kalau harimau itu masih hidup, maka yang mati tentunya Si Kiyo Hai Ji. Tak taunya segera terdengar suara tertawa ngikik anak itu dan jawabnya, Tidak, Si Kiyo Hai Ji tidak terluka, Si Kiyo Hai Ji berada di sini. Waktu toh set menoleh, dilihatnya di ambang pintu sana duduk seorang anak kecil berkuncir sedang memandannya dengan tertawa. Bahkan anak itu lagi menggerogoti sebuah apel. Buset! Seketika toh set tidak tahu dirinya ini kaget, gusar atau senang. Sedikit meleng, mendadak harimau itu berjingkrak dan melompat sehingga toh set terlempar jatuh ke bawah. Awas, pamantoh seru Si Kiyo Hai Ji perlahan. Sementara itu harimau loreng sudah membalik terus menubruk pula ke arah toh set. Tubrukan ini sangat cepat lagi jitu, betapapun toh set sukar lolos dari cekar harimau itu. Siapa tahu mendadak tubuh toh set menyurut terus menerobos keluar dari bawah perut harimau, tangan kirinya berbareng terangkat ke atas. Maka terdengarlah raungan seram harimau itu, isi perutnya tumpah berantakan, darah berhamburan bagai hujan. Harimau itu masih terjang sini dan tumbuk ke sana, lalu mendadak roboh dan tak bergerak lagi. Dinding sekeliling berlepotan darah, waktu toh set bangkit kembali, tubuh bagian kirinya juga sudah mandi darah. Kiranya setelah tangan kirinya dipatahkan oleh Yan Lentian sebatas pergelangan tangan, sebagai gantinya toh set telah memasang tangannya yang buntung itu dengan sebuah kaitan baja yang berujung tajam. Dengan kaitan tajam itulah tadi dia merobek perut harimau. Menyaksikan pertarungan dahsyat tadi, buah apel yang dipegang Xiao Hai Ji sampai terjatuh, ia rabah-rabah dada sendiri dan melelet lidah, katanya, wah hebat benar, sungguh menakutkan. Toh set berdiri tegak di situ sambil menatap tajam pada anak itu, tiada tanda-tanda marah atau dongkol, ia hanya berkata, dengan ketus, turun. Xiao Hai Ji lantas berosot turun, katanya dengan tertawa, harimau lihai, tapi pamantoh terlebih lihai. Suruh kau membunuh harimau, mengapa tidak kau lakukan tanya toh set, sebagian mukanya berlepotan darah, sebagian lainnya pucat pasi seperti mayat, di tengah suasana yang masih bawa mis dan berserakan itu, bentuknya menjadi seram tampaknya. Tapi Xiao Hai Ji seperti tidak takut sama sekali, sambil berkedip-kedip ia menjawab, pamantoh selalu suruh Xiao Hai Ji bunuh harimau, tapi Xiao Hai Ji justru ingin melihat kepandayan pamantoh membunuh macan. Kau ingin bikin celaka padaku tanya toh set. Mana ku berani membikin celaka pamantoh, jawab Xiao Hai Ji dengan tertawa. Paman yang membawa harimau itu ke sini, mana mungkin paman tidak mampu membunuhnya? Hal ini sudah lama ku pahami. Toh set menatap anak itu dengan dingin, sampai lama sekali tetap tidak bicara. Ya, pada hakikatnya ia tidak dapat membuka suara lagi. Musim panas, di tengah lembah kunlunasan yang kelam dan lembab itu, hawa panas itu tidak sangat terasa, namun sinar seng suria yang menyorot terang membuat orang merasa kemalas-malasan. Hanya di waktu lohor saja sinar matahari dapat menembus masuk ke Oke Jin Kok. Untung penghuni lembah itu memang tidak suka kepada sinar matahari, semakin jarang munculnya matahari semakin baik bagi mereka. Seekor kucing tampak kemalas-malasan sedang berjemur di atap rumah, seekor lalat terbang ogah-ogahan ke sebelah sana, itulah makhluk-makhluk yang masih mau bergerak di Oke Jin Kok pada tengah hari musim panas demikian. Tapi pada saat itu juga, dari luar lembah sana ada seorang sedang berlari datang dengan cepat. Di belakangnya tiada nampak seorang pun, dia seperti dikejar setan saja, napasnya sudah terengah-engah dan hampir putus, tapi dia tidak berani berhenti sedikitpun dan tetap berlari-lari.